Shalom Renungan Malam Seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Pada hari ini renungan berjudul Bertemu Tuhan Melalui Doa. Ayat inti dari renungan ini menyebutkan, Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, Yeremia 33 ayat 3. Doa itu adalah suatu hal yang sederhana namun sering pikirkan kita membuatnya jadi berbelit-belit dan rumit. Kita berharap agar kita dapat bertemu dengan Tuhan melalui iman, bagaikan seorang anak kecil yang merasakan perasaan aman di tengah kehadiran orang tuanya. Dengan berdoa kita bertemu dengan Bapak yang di surga melalui hati dan pikiran kita. Sama seperti yang Yeremia sebutkan di ayat inti di atas, Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Tuhan merindukan agar kita mau berseru kepadanya sebagai sumber kehidupan, kebijaksanaan, bimbingan, dan kebenaran. Ia rindu untuk menjawab seruan kita dan membimbing kita agar mempunyai pola hidup yang selalu mencari kehendak Allah dan senantiasa menerima akan firmannya dan roh kudusnya. Namun agar kita benar-benar dapat bersekutu dengan Tuhan, kita harus belajar apa artinya mendengar akan dia. Nah satu hal yang menarik dari Bunda Teresa menuliskan berdoa bukanlah meminta, berdoa adalah meletakkan diri kita di tangan Tuhan dan pada di posisinya, mendengar suaranya pada kedalaman hati kita. Dengan demikian kita janganlah berdoa seperti banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan. Kita patut meletakkan diri kita di tangan Tuhan dan mendengar akan suaranya yang berbicara kepada kita. Seorang penulis yang bernama Pendeta Jonathan Kuntaraf teringat kepada mantan dosen dan teman dalam pelayanannya yaitu Almarhum Pendeta B.J. Dongpas yang pernah menjelaskan pengalaman Yaakob di sungai Yabok dimana ia tidak mau melepaskan Tuhan sebelum memberkatinya. Demikianlah kita dalam berdoa kepada Tuhan kita harus mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Janganlah kita bangun dari doa kita kecuali kita sudah mendengarkan suara Tuhan bahwa dia telah menjawab doa kita. Tidak heran pemasmur mengatakan dalam Masmur 46 ayat 10 Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dalam keadaan diam kita dapat bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Tuhan rindu membuat kita menjadi umatnya sehingga kita dapat mengenalnya sama seperti kita mengenal keluarga kita. Ia rindu untuk membuatkan kita sebagai umatnya yang akan hidup berpikir dan bekerja melalui pertemuan dengan Tuhan. Lebih kita mengenal Tuhan, mengenal tabiatnya, mengenal kasihnya, dan kesetiaannya maka kita akan lebih memiliki sifatnya. Sehingga kemanapun kita pergi, kita akan memantulkan tabiatnya yang agung itu. Kiranya kehidupan kita masing-masing merupakan suatu kehidupan yang selalu berdoa yang siap mendengarkan suaranya sehingga senantiasa kita memiliki sukacita atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.